Kesempatan yang lain Rasulullah Muhammad memberikan keterangan yang cukup jelas kepada kita andaikan umatku tahu bagaimana hikmah Ramadan itu misalnya dia akan bermohon kepada Allah, setiap bulan itu penuh dengan Ramadan nah hari ini kita yang tidak menyadari, kita yang tidak mampu memahamin dikarenakan keterbatasan ilmu kita keterbatasan pemahaman kita, yang kadang-kadang Ramadan itu kita jadikan dan beban dalam kehidupan kita tidak sedikit mereka yang mengeluh dengan datang Ramadan hadirin jama' yang Allah SWT maka oleh karena itu kami sebarkan buat kita bersama hari ini, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi power, tenaga bagi kita menghadapi kehidupan yang sulit ini semata-mata harapannya untuk mendapatkan Ridha Allah SWT itu yang pertama dan yang kedua hari ini perlu kami tenggaskan buat bersama bahwa Al-Quran jelas menyatakan bahwasannya di malam Ramadan itu ada satu malam yang luar biasa yang apabila Allah mendengar doa hambanya akan diampunin, dikabulkan semua apa yang diharapkan oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin memberikan penegasan bahwasannya Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan harapan kita diampunin semua dosa-dosa kita yang memahami oleh karenanya penegasan yang sebut dalam bagi saya sangat rugilah apabila ada manusia yang hidup di bulan Ramadan akan tetapi dosanya yang telah lalu tidak Allah ampun mari kita sama-sama bertanya berdiri kita masing-masing aku sebutkan nama kita ayahku namanya ini ibuku namanya ini anakku sekian istriku namanya ini jawab dengan jujur apakah aku bersih dari dosa apakah selama hidupku tak pernah melakukan perbuatan yang Allah marah siapa kita yang tak berbosa siapa kita yang tidak bersalah siapa kita yang tidak pernah melakukan perbuatan yang Allah murka sifat salah lupa merupakan sifat dasar bagi kita sayangnya hadirin damaknya Allah subhanahu wa ta'ala banyak diantara kita yang terlalu bangga dengan dosa-dosa datang Ramadan tak segan makan di pinggir jalan meropok di pinggir jalan ini tanda-tanda orang yang bangga dengan dosa-dosa padahal Ramadan adalah bulan yang penuh pengharapan bagi kita agar diampuni dosa-dosa kita di masa yang telah lalu maka rugilah apabila manusia hidup ketika Ramadan datang tetapi dosanya yang telah lalu tidak diambungkan Allah subhanahu wa ta'ala apakah Allah yang kejam tidak kita yang tidak mampu menyadari kesalahan kita kita yang tidak mau bermohon kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan boleh jadi kita termasuk pelaku-pelaku yang bangga dengan dosa-dosa yang sering kita lakukan dan kita kejah hadirin jama' yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala maka pesan yang kedua mari Ramadan yang tinggal hitungan jahri ini kita manfaatkan untuk senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah mau mengampuni semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa-masa hadirin jama' yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga yang perlu harus sama-sama kita pahami hikmat terbesar Ramadan hadir di tengah-tengah kita adalah apa agar kita mampu menjadi manusia-manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya beda manusia dengan malaikat jelas beda manusia dengan makhluk yang bernama haiwan juga jelas apa dia kalau malaikat jelas mereka tidak memiliki hawa nafsu sedangkan haiwan dalam makhluk yang memiliki hawa nafsu tetapi akal tidak ada kita makhluk Allah yang bernama manusia sangat lengkap akal hati dan juga umat serta diiringin oleh hawa nafsu maca Ramadan datang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita jelas bahwa sesungguhnya hadirin yang berhormat Allah musuh terbesar bagi setiap manusia adalah hawa nafsunya bukan orang lain sumber bencana di muka bumi ini adalah karena hawa nafsunya oleh karena itu Ramadan datang harapannya adalah agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita lihat jamaah yang rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala mereka-mereka yang hari ini sudah punya harta yang melimpah masih mampu dan mau melakukan penyelewengan bukan karena kelabaran tapi mereka menomorsatukan nafsunya apa dia nafsu aluamah nafsu serakah dan ini semua kita memiliki hadirin jamaah yang rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala tidak jarang orang tua meninggal anaknya berantam dan bergelahi soal harta warisat karena apa masing-masing anaknya boleh jadi menomorsatukan yang namanya nafsu aluah nafsu serakah dalam hidup hadirin jamaah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ramadhan ini mendidik kita agar mampu untuk mengendalikan awan yang ada dalam diri kita lihatlah betapa sesungguhnya yang kita perebutkan itu nanti bakal kita tinggalkan tanyalah hari ini mereka-mereka yang kaya tanyalah hari ini mereka-mereka yang punya pendudukan dan jabatan di luar sana datangnya covid-19 ini menunjukkan bahwa harta itu semua tidak ada artinya harta itu semua tidak ada gunanya kenapa tak mampu mereka gunakan mobilnya banyak tidak bisa digunakan uangnya banyak tidak bisa digunakan kenapa mereka tidak bisa kemana-mana ini baru satu tentara Allah yang bernama harola inilah membuktikan bahwa sesungguhnya hadirin jamaah yang berman Allah subhanahu wa ta'ala apabila nafsu itu kita perturutkan maka kita tidak lebih mulia dari yang bernama hewan tetapi kalau mampu kita kendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita insyaallah kita akan bisa lebih mulia derajatnya daripada malaikat di jenis Allah subhanahu hadirin jamaah yang sama Allah subhanahu wa ta'ala maka poin yang penting buat kita Ramadan datang ini selain mengharapkan ampunan dari Allah kita mampu mengendalikan hawa nafsu dan pesan yang terakhir mari sama-sama kita lengkapin ibadah di bulan Ramadan ini mengharapkan reda Allah mengharapkan ampunan Allah mampu mengendalikan hawa nafsu dan yang paling penting inilah poin yang terakhir buat kita bersama mari kita buka pintu hati kita terhadap semua kesalahan yang pernah orang lain lakukan kepada kita bukalah pintu maaf lebar-lebar di hati kita bukalah pintu kemaafan terhadap orang yang pengazalin kepada kita karena sesungguhnya ini selalu dicontohkan Rasulullah Muhammad dan Al-Quran selalu memerintahkan kepada kita bukan meminta maaf tetapi memberikan kemaafan kepada kesalahan orang-orang yang pernah zalim kepada kita hadirin jama' yang berima Allah dan perlu kita sama-sama pahami bahwa siapa mereka-mereka yang sering kita zalimi bukan Bapak Presiden bukan Bupati bukan siapa tetapi mereka-mereka yang sering kita zalimin adalah orang-orang terdekat dengan kita kalau kita suami maka orang yang sering kita zalimin adalah istri kita anak-anak kita mari kita dengan jujur kadangkala para suami begitu sering tak mampu menghargai pengorbanan yang pernah dilakukan oleh istri-istrinya di rumah mari kita buka hati kita untuk memberikan kemaafan terhadap orang-orang yang kita cinta istri dan anak serta keluarga kita kemudian siapa lagi orang tua kita yang sering kita zalimin mari sama-sama kita buka hati kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan kita kembali nanti datangnya sawal menjadi hamba-hamba Allah yang istri suci bersih seperti bayi yang baru dilakukan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar mampu menjadi hamba Allah yang istri nanti ketika datang sawal dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala nantinya memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqamah menjadi orang yang baik sampai akhir hayat kita mudah-mudahan yang dapat kami sampaikan sedikit bermanfaat dan kepada Allah semoga hari ini yang kita lakukan merupakan rangkaian usaha kita agar kita menjadi orang-orang yang sama-sama kita harapkan bahagia dunia dan juga bahagia akhir barakallahu liwalakum filqra'an al-azim wa nafa'ani wa'iyyakum wafihi minal ayati wajib wa taqf wa la'amin wa ta'ala wa ta'u inna huwal ghafur minal ayati